Kabar terbaru PSSI soal merapatnya dua konfederasi sepak bola ke Timnas Indonesia. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, mohon subscribe dan aktifkan notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Sepak Bola Indonesia, setiap hari. Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan, mengonfirmasi bakal mengumumkan meninggalkan AFF atau tidak dalam satu minggu ke depan. Jika benar meninggalkan AFF, kemana PSSI bakal berlabuh? Timnas Indonesia bisa gabung Asosiasi Sepak Bola Asia Tengah, CAFA, usai sulit pindah ke Federasi Sepak Bola Asia Timur, AFF. Peluang Indonesia meninggalkan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, masih terbuka. Itu terlihat dari pernyataan Sekjen PSSI Yunus Nusi yang masih membahas untung rugi Indonesia keluar dari AFF. Sejauh ini rumor menyebutkan Indonesia membidik AFF. Akan tetapi kesempatan ke AFF bisa juga tertutup dengan melihat aktivitas kompetisi di federasi tersebut. Dengan pindah ke AFF, Timnas Indonesia diprediksi naik level karena berpotensi rutin bersuat tim-tim mapan Asia Timur seperti Jepang, China, dan Korea Selatan. Namun, ada kerugiannya jika PSSI pindah ke AFF. Sebab, di AFF tak ada turnamen kelompok umur, layaknya di AFF. Padahal, turnamen kelompok umur sangat penting bagi pemain timnas untuk mengukur sejauh mana kemampuan mereka setelah berbulan-bulan berlatih. Hal berbeda jika Timnas Indonesia pindah ke Sepak Bola Asia Tengah atau CAFA. CAFA kurang lebih sama dengan AFF yang mempunyai sederet turnamen kelompok umur. Sebut saja U15, U16, dan U19. Untuk kategori putri juga komperensif, mulai dari U15, U17, U18, U19, U20, U23, dan Senior. Satu lagi, dari enam anggota CAFA memiliki peringkat FIFA lebih tinggi ketimbang Timnas Indonesia yang kini menempati posisi 155 dunia. Mereka ialah Iran yang menduduki 23 dunia, Uzbekistan 77, Kyrgyzstan 95, Tajikistan 108, Turkmenistan 135, dan Afganistan 154. Namun, ada minusnya jika PSSI hengkang ke CAFA. CAFA tidak memiliki turnamen layaknya Piala AFF Senior di Asia Tenggara. Sejauh ini turnamen senior di CAFA hanya melibatkan tim kategori putri. Jadi, kita tunggu saja, bagaimana sikap PSSI, bertahan di AFF, hengkang ke EAFF atau CAFA. Bagaimana menurut kalian, terima kasih telah menyimak info ini, kalau anda suka, komen, dan bagikan video ini, nantikan video kami selanjutnya, salam olahraga. Terima kasih telah menonton!